Kita beralih ke Semarang, Pemirsa. Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said hadir dalam musyawarah kerja wilayah Jawa Tengah dan orientasi DAI atau PARMUSI. Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said juga berterima kasih atas dukungan terhadap PARMUSI. Dalam musyawarah kerja wilayah Jawa Tengah dan orientasi DAI PARMUSI yang bertempat di Hotel Sahid Jaya Solo, Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dalam sambutannya mengatakan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Jika nanti terpilih, dirinya akan merubah arah pembangunan Jawa Tengah dari pembangunan fisik menjadi pembangunan sumber daya manusia yakni yang membangun ahlak dan perilaku. Sudirman Said juga menyampaikan terima kasih kepada PARMUSI atas dukungan PARMUSI. Kalau kita bicara bangunan esen, kita bicara tiga hal. Satu, fisiknya. Artinya, maka minum harus cukup, harus sehat. Kemudian yang kedua, otak, ketahampilan, pengetahuan. Yang ketiga berilaku nanti. Jadi, ahlak, penyuguran. Jadi, kalau kita mau punya fondasi kuat yang nggak panjang, yang masih kita bangun besar-besaran, ya tiga hal itu. Bagaimana melahirkan generasi yang kuat, sehat, cerdas, kemudian punya ahlak yang baik, punya peningguran, punya etikinitas. Itu yang harus kita kenyakuinya. Nah, ini akan berdampak pada penataan program dan BPD keseluruhan. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Sambutan dan Tahu.